Bisa minta tolong ditonton sampe habis, di like, di share, di subscribe gak? Karena aku bikin video ini, itu berjuang keras Karena nonton Promis Neverland Season 2 itu ibarat udah kayak uji nyali Dan aku bener-bener riset mendetail Terkait perbedaan-perbedaan antara anime dan mangannya Dan aku menemukan ada 24 perbedaan utama dari anime dan mangannya Oke, selamat datang kembali di Sounderspeak Jadi aku langsung masuk ke poinnya aja ya Aku gak akan kebanyakan cincong di awal lah Karena kalian udah ngerti sendiri Promis Neverland Season 2 Ceritanya itu beda, banyak yang dipotong, banyak yang dicepetin, banyak yang dihapus, banyak yang diubah Langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian suka membahasannya kali ini Jangan lupa di follow instagram di Sounderspeak Mari kita mulai sebagai sama cinta anime Sebagai sama otaku, penikmat Promis Neverland Mari kita selalu berbagi mendapat Tapi ingat jangan sampai saling berdebat Cukup berapa ini sebagai penikmat dalam sesi diskusi yang anggat Kita mulai dari yang pertama Yang pertama itu adalah ular alfar pinera Itu gak ada di episode 1 Jadi ceritanya, aku akan bandingkan dengan mangannya ya Jadi ceritanya itu sebenarnya ketika Emma dan kawan-kawan barusan kabur Mereka itu sebenarnya terperangkap dulu Kedalam sebuah lubang Dan ketemu dengan akar pohon yang bisa menjalar kemana-mana kayak ular Akar ini tadi itu disebut sebagai ular alfar pinera Ini mengacu pada buku karangannya si William Minerva Yang kedua itu Seven Walls itu gak dibahas, gak dimention Di episode 3, waktu anak-anak panti berpisah sama Sonnyu sama Mujika Itu sebenarnya si Mujika itu ngasih sebuah liontin Dan itu memang ada di animenya ya Itu ngasih sebuah liontin ke Emma Tapi habis itu dia itu membisikkan ke Emma Carilah Seven Walls Nah itu dihapus di animenya Gak ada, gak dimention tentang Seven Walls Selanjutnya masih dari episode 3 Keabsenan atau ketiadaan Mister alias Yugo Jadi ini sempat jadi perbincangan juga Seharusnya ketika para anak-anak panti itu sampai di shelter Mereka itu ketemu dengan si penghuni dari shelter ini Seorang pelarian yang sudah kabur selama bertahun-tahun Dia bernama Mister atau Yugo Dan dia itu sebenarnya punya peran penting untuk beberapa arc ke depan Tapi juga dihapus dari animenya Masih dari episode 3, ini ada perbedaan Kalau di episode 3 animenya itu Mereka pakai radio Untuk bisa mengintai kondisi di peternakan Sedangkan kalau di mangannya itu gak pakai radio Gak ada radio ini Mereka itu pakai monitor Mereka mencurigai kalau monitornya ini itu bisa untuk mengawasi Memantau beberapa spot-spot termasuk di peternakan Kemudian mereka juga belajar tentang peternakan Jadi mereka belajar tentang para ternak Para manusia-manusia, hewan ternak ini Gimana kok bisa ada Makna kode-kodenya itu apa Perbedaan antara peternakan Gracefield Sama yang lain itu apa Itu mereka pelajari di sana Plus saat itu juga mereka menentukan koordinat mereka selanjutnya Mereka itu mau pergi ke titik A 0863 Yang mana ini adalah tempatnya Goldiepon Yang kelima yang gak ada itu Arc Goldiepon Jadi memang ini bener-bener dihapus Gak disinggung sama sekali Gak dianimasikan sama sekali Padahal di Arc Goldiepon ini Kita akan bertemu dengan Lucas Yang mana Lucas ini adalah teman pelariannya si Mister Si Hugo ini tadi Dan dia itu memimpin sebuah pergerakan untuk bisa mengambil alih Goldiepon ini dari para iblis Kita juga gak bertemu dengan Oliver dan kawan-kawan Para anak-anak pelarian Para anak-anak yang selamat dari Goldiepon Mereka ini adalah muridnya Atau anak-anak asufnya Si Lucas ini tadi Kita juga gak ketemu para iblis Yang mana mereka ini para bangsawan-bangsawan Yang menjalankan bisnis di Goldiepon Padahal para iblis ini super-duper kuat dan super-duper keren pertempurannya Para anak-anak Goldiepon lawan para iblis Kita ngeliat Duke Lewis Kita ngeliat Bayon Kita ngeliat Noma Dan lain sebagainya Mereka semua gak pernah muncul di animenya Dan di Goldiepon ini Itu ada sebuah bangunan Di tengah-tengah danau gitu ya Disitu itu sebenarnya ada lift Yang mana liftnya ini sudah gak berfungsi lagi Lift ini sebenarnya itu Untuk menghubungan ke dunia manusia Dan karena liftnya gak berfungsi lagi Maka William Minerva itu memberikan sebuah telpon Ada sebuah recorder gitu ya Sebuah rekaman suara Untuk siapapun yang nanti mengangkat itu Anak-anak yang mengangkat Dan dia itu mengarahkan Kalau gak bisa pakai lift Maka carilah Seven Walls Kayak yang tadi dibahas Carilah Seven Walls untuk bisa Mengubah perjanjian antara manusia dengan para iblis Dan terakhir Kalau kalian ingat di Promise Neverland Di animenya kemarin Aku lupa episode berapa Ada kakek-kakek iblis yang ngasih Sebuah bagian kecil dari pulpen itu Kalau dimangannya itu ditemukannya ya Di Goldie Pond ini tadi Bukan dikasih sama kakek-kakek Siapa namanya Yevork, Wilford siapalah itu Yang tiba-tiba nemuin pulpennya itu Terus dikasih ke Emma Yang ke-6 Peternakan-peternakan lain itu Gak disebut namanya Kita cuma denger doang Gracefield Tapi kita gak pernah tahu Soal 3 peternakan besar lainnya Yang cukup menjanjikan Jadi ada 4 yang utama Ada Gracefield Ada Glory Bell Ada Grand Folly Ada Goodwill Ridge Ini gak pernah dibahas Yang ke-7 Ark Kovitidala Itu juga gak diadaptasi Jadi setelah Ark Goldie Pond selesai Para iblis kalah Semua anak Goldie Pond itu Ikut ke shelter Pulang semuanya Mereka itu mencari Sebuah lokasi Bernama Kovitidala Dimana di Kovitidala ini tadi Itu si Emma Mendapat sebuah penglihatan Ada sebuah naga Di atas langit Dan dia itu ditunjukkan Sebuah kilasan flashback Dari masa lalu Dari para pendahulu-pendahulu Manusia dan iblis Yang bikin perjanjian Untuk memisah dunia Setelah itu ketika Emanya Kemudian tersadar Masuk ke dunia normal lagi Dia ingat kalau ada Kuil dan danau Tempatnya itu ada Kuil dan danau Divisinya itu tadi Penglihatannya dia itu Dan mereka itu Harus nyari Kuil dan danau Ini tadi Untuk mendapatkan Clue lebih lanjut Jadi kan kalau di Timeskipnya yang di anime Di episode 5 Kalau gak salah ya Mulainya ya Itu kan ditunjukkan Kalau mereka ada di kota iblis Terus para Emma Dan kawan-kawan semuanya ini Mereka keliling-keliling Di kota iblis Dengan menyamar Sebagai iblis Nah ini sebenarnya Ada memang dimangannya Penyamaran seperti ini Tapi Gak seperti itu Ceritanya itu mereka Bukan mondar-monder Tanpa tujuan Dan bertahan hidup Kayak di anime Mereka menyamar ini tadi Itu ya buat Nemuin kuil dan danau Yang tadi aku bahas Itu tadi Yang ada di penglihatan Yang emang Yang ke delapan Itu adalah Isabella Jadi si mak-mak Si mami Isabella Ini di episode 4 Itu kan ditunjukkan Kalau dia dikasih pengampunan Kalau dimangannya Itu gak secara gamblang Kayak di animenya Kalau dia itu Dikasih kesempatan Untuk menebus kesalahannya Dan orang yang Ngasih kesempatan itu Bukan iblis Tapi si pitratri sendiri Yang ke sembilan Itu adalah shelter Jadi shelternya Kalau di animenya itu Cuman 2 episode doang Gak sih Episode 3 Sama episode 4 Udah terus kemudian Ketahuan kan Kalau mereka bersembunyi Di sana Dikejar Diancurin Kalau dimangannya Sebenernya itu Enggak Mereka tinggal di shelter Berbulan-bulan Bener-bener berbulan-bulan Sampai mereka menemukan Kuil dan danau Yang tadi aku bahas itu Dan setelah itu Anak buahnya Peter Ratri Seorang tentara Bernama Andrew Dia yang memimpin misi Untuk menemukan shelter ini Tadi itu Akhirnya nemuin Dan akhirnya ngerebek Ngancurin shelter ini tadi Yang ke 10 ini adalah Pertemuan dengan si William Minerva Alias Norman Jadi kalau di animenya Episode 5 Mereka dikejar-kejar Sama iblis Di dalam kota Sampai akhirnya Iblisnya ini Dikalahin sama Anak buahnya Norman Dan tiba-tiba Si William Minerva Alias Norman Muncul di hadapan Emma sama Ray Kayak tanpa dosa Kalau dimangannya Jelas gak kayak gitu Jadi ceritanya Ketika shelternya ini Udah hancur Para anak-anak panti Dan semuanya ini Tadi itu Mereka Entah gimana caranya Harus survive ya Karena mereka itu pergi Tiba-tiba Mereka ketemu Dengan dua Anak buahnya Si William Minerva Bernama Jean sama Hayato Nah mereka ini Memang punya tugas Untuk memandu Para anak-anak panti Ini tadi Emma dan kawan-kawan semuanya Untuk ayo Kamu itu dicariin Sama si William Minerva Sama bos kami Setelah itu Mereka nyampe di hideout Di markasnya William Minerva Dan akhirnya Emma pun bertemu Dengan si Norman Yang lama udah menghilang Dan dikira udah mati Dan pertemuan mereka tuh Ini yang banyak dikeluhkan Orang-orang ya Pertemuan mereka tuh Bener-bener emosional Gitu loh Gak cuman kayak di anime Ini yang cuman berapa sih Cuman 1, 2, 3 menit doang Gitu kan Terus tiba-tiba kayak Yeay Yang ke sebelas itu Christy jatuh sakit Jadi salah satu Anak panti Yang rambutnya biru Kalau gak salah Christy itu ya Dia itu sakit Dan kemudian Karena Emma itu khawatir Maka mereka memutuskan Mereka akan menyerbu Sebuah peternakan kecil terdekat Untuk ngambil Persediaan medisnya Supaya bisa ngobatin Si Christy ini tadi Yang ke dua belas itu adalah Rencana Norman Jadi kalau di anime ini Itu kan rencananya Norman Untuk bisa membantai Para iblis itu Dengan obat Pure dengan obatnya itu Yang sudah dia ciptakan Dengan data dari Lambda Kalau dimangannya Gak sesederhana itu Lebih kompleks Obat itu Part of a plan Cuman salah satu Subbagian dari rencana Rencana mereka itu Lebih besar Jadi rencana si Norman itu Dia itu pengen Bikin kerjasama Sama salah satu Mantan Bangsawan iblis Bernama Giran Jadi si Giran ini Sudah dikianatin Dia dibuang dari Bangsawan iblis Nah dengan si Con ini tadi Si Norman ini pengen Maka kebencian Kekesalannya si Giran ini tadi Karena udah dibuang dari Bangsawan Untuk bisa Melawan para Bangsawan-bangsawan iblis Nanti ketika terjadi Pertempuran antar iblis Para manusia Yang dipimpin sama Norman ini tadi Bakal menerjang masuk Bakal Semakin Memperparah keadaan Dengan mengalahkan Dengan membantai Membunuh Semua Bangsawan iblis Termasuk Ratunya iblis Itu juga Dibunuh Yang ke-13 Aku gak ngerti Ini video bakal Berapa panjang ya Yang ke-13 Itu adalah Pencarian Seven Walls Dan bertemu dengan Dewanya Iblis Di Promise Neverland Jadi kalau di versi Mangannya Cara supaya Para manusia ini Para anak-anak Ternak ini Bisa kabur Ke dunia manusia Mereka itu Harus Mengukir ulang Negosiasi Terkait Perjanjian Yang sudah diciptakan Para manusia dulu Dengan para iblis Nah caranya itu adalah Dengan menemukan Seven Walls ini tadi Yang gak pernah Dibahas sedikit pun Di animenya Nah si Emma Sama Ray ini Mereka berdua itu Pergi buat nyari Seven Walls ini Itu dimana Sampai intinya Setelah perjalanan Yang cukup membagongkan Si Emma itu Berhasil bertemu Dengan dewanya Para iblis Di Promise Neverland Yang aku gak ngerti Gimana cara nyebut Namanya ini Dia inilah itu Semacam kayak Shenlongnya Dragon Ball Bisa mengabulkan Segala macam Permintaan Dan akhirnya si Emma itu Minta Ini aku minta Supaya para manusia ini Bisa kabar ke dunia manusia Dan perjanjian yang dibuat Ribuan tahun lalu itu Diubah Dibatalkan Yang keempat belas Itu adalah Ratu iblis itu gak muncul Jadi ada Ratu iblis Bernama Regla Falima Itu gak pernah nongol Di animenya Kemudian ada Lima bangsawan Empat itu juga Gak muncul di animenya Dan padahal Si Ratu ini tadi Sama para bangsawan ini tadi Itu kalau dimangannya Mereka itu bertempur Mereka bertarung Keren banget Epic banget Dengan si Giran yang tadi aku bilang itu Pertempuran ini tadi itu terjadi Di Tifari Itu hari dimana ada kayak Parade Perayaan Festival Untuk memuja si dewanya Iblis ini tadi Natifari ini Ya tidak ada Di animenya Yang kelima belas Pencarian Sonju sama Mujika Jadi ceritanya Anime sama manga itu Cukup sama Di bagian Emma menentang Norman Kalau dia itu Gak pengen Norman Membantai semua iblis Dan caranya Kalau di anime kan Mereka mencari Si Sonju sama Mujika ini tadi Kalau dimangannya Gak sesederhana itu Yang mencari Sonju sama Mujika itu Bukan Emma sama Ray Cuman si Don Gilda Plus dikasih bantuan Sama si Norman itu Anak buahnya dia Jin, Hayato Sama ada cewek Namanya A.C Nah mereka inilah Yang mencari Sonju dan Mujika Yang mana sebenernya Misi awalnya Norman Itu begitu ketemu Si Mujika Langsung dibunuh Supaya Plannya dia itu Tetap berjalan lancar Tapi pada akhirnya Sonju sama Mujika Gak dibunuh Dan mereka Bekerja sama Dengan para anak-anak Panti Don sama Gilda Dan yang lainnya Untuk ke ibu kota Menghentikan Kegilaannya si Norman Untuk ngancurin Tifari yang tadi aku bilang Yang ke enam belas Itu adalah Kehancuran bangsawan Tadi aku bilang Ratu dan para bangsawan itu Tarung Dan ini tuh Gak Dianimasikan sama sekali Padahal dimangannya Mereka bertempur Dan mereka Kalah Semuanya kalah Termasuk Ratunya sendiri Yang super duper OP Punya dua kor inti Blis Itu akhirnya Dia juga mati Yang ke tujuh belas Itu adalah Identitas Sonju Jadi Dianime ini Rasaku gak disinggung deh Sonju itu Sebenernya bangsawan Sonju itu adalah adiknya Ratu Regla Falima Itu tadi Jadi para penguasa Pemegang tahta Yang bersaudara itu Ada Regla Falima Ini tadi aku bilang Ada Duke Lewis Yang mana ini Antagonisnya di Goldipon Dan ada si Sonju ini tadi Ke delapan belas Rencana Peter Atri Jadi begitu para bangsawan Iblis ini udah kalah Si Peter Atri ini Karena gak punya Apa ya Gak punya koneksi Dengan para Pemegang tahta Para pejabat-pejabatnya Iblis Maka dia melancarkan Misi sendiri Untuk bisa Menghalangi Para anak-anak ternak ini Kabur Nah rencana Peter Atri Itu semua Anak-anak Panti Yang sembunyi Di markasnya Norman Di markasnya William Minerva Itu semua Dicolek Dan mereka dibawa Ke Peternakan dengan Pertahanan yang paling top Gracefield Nah disinilah Akhirnya Emma dan Kawan-kawan semuanya itu Nyerbu ke Gracefield Kalau di anime-nya kan Enggak Diceritakan kalau Gerbang untuk Kembali ke dunia manusia itu Ternyata ada di Gracefield Selain itu Nggak diceritakan juga Kalau Sonjo Samujika ini Karena mereka itu Ikut membantu Emma dan kawan-kawan Untuk Mengalahkan Para bangsawan Mengalahkan Iblis Mereka itu Dijadikan buronan negara Jadi sama Pihak kerajaan itu Mereka ditarget Karena mereka Didakwa Mereka dituduh Sudah menggulingkan negara Ke 20 Yalah panjang sekali 20 Itu tipuannya Si Vincent Jadi kalau di episode 9 Anime-nya Di akhir itu kan Kita dikasih semacam Ceritanya mau dibikin kejutan Digambarkan kalau dia itu Berkianat Dia memberikan sebuah Informasi Diam-diam Ke Peter Ratry Dimangannya Nggak sama sekali Nggak ada nih dibuat Plot twist Plot twistan Kalau dia itu Pengen berkianat Tapi ternyata itu Cuma jebakan Itu nggak ada sama sekali Ke 21 Itulah penyerbuan Gracefield Dan Peter Ratry Jadi mungkin Kalau bisa dibilang Yang paling utama ya Urutannya itu beda Pertama mereka Nyelamatin yang diculik dulu Kedua Ngalahin Peter Ratry Ketiga baru ketemu Phil dan lainnya Anak-anak panti yang memang Tinggal di panti Yang ditinggal Kalau di anime-nya kan Nggak Urutannya kan mereka Membebaskan anak-anak Pantinya ini dulu Phil dan kawan-kawan Semuanya itu kan Terus kemudian baru Berkumpul sama mereka Ngalahin Peter Ratry Dan segala macam Apa ya Aspeknya itu memang Menurutku beda Tata letak ruangannya Lokasinya Pertempurannya Jumlah iblis dan orangnya Semuanya itu beda Antara anime sama manga Dan yang pasti Peter Ratry Oh my god Ini mengecewakan sekali ya Ya ampun Peter Ratry itu Maksudnya di manga itu Orang yang bengis Orang yang kejam Orang yang Apa ya Memang dia ditunjukkan Kalau akhirnya itu Cukup stress lah Cukup depresi Karena dia gagal Berkali-kali Untuk menghalangi Emma dan kawan-kawan kabur Tapi kalau di anime ini Itu kayak Gampang banget gitu loh Gampang banget Tiba-tiba kayak Apa ya Dia itu orang yang Gampang panik Orang yang cupu Tiba-tiba karena Diceramain sama si Emma ini Terus dia langsung stress Bunuh diri Padahal kalau dimangannya Sekali lagi Ini orang itu Ibaratnya kayak Mastermind men Kayak orang yang punya Segitu banyak Rencana Punya segitu banyak Pikiran licik-picik Yang bisa bikin plot twist Dan itu Gak tergambarkan dengan baik Di animenya Ke-22 Itu adalah Isabella Di abis dari 11 Sampai akhir Isabella itu kan Ikut ke dunia manusia Dan hidup dengan bahagia Tapi sebenarnya Kalau dimangannya Ini Mbak-mbak ini Mati Jadi dia itu Tertusuk sama Salah satu iblis Yang bisa dibilang Mungkin pejabat lah ya Salah satu pejabatnya Gracefield Jadi dia karena kesel Karena Peternakannya ini Kemudian Udah gak bisa Berjalan lagi Para iblis Udah gak perlu Makan daging manusia Dan para manusianya Ini kabar ke dunia manusia Dia kesel Dia nyerang Para anak-anak panti Tapi ketika Dia mau nyerang Emma Isabella Ngelindungi si Emma Ini tadi Dan akhirnya Karena tertusuk Dia mati 23 Itu adalah Kembali ke dunia manusia Jadi ceritanya Untuk kembali ke dunia manusia Kalau di animennya Kan mereka Apa ya Gerbang gak sih Gerbang atau lift ya Aku lupa Padahal aku nonton Tadi siang itu Gerbang atau lift lah Kalau aku gak salah Supaya mereka bisa Kembali ke dunia manusia Gitu kan Kalau dimangannya Gak seperti itu Jadi setelah tadi Si Emma Ketemu sama Dewanya para iblis ini Sudah membuat janji Terus permohonannya Dia dikabulkan Di bawah peternakan Grisfield Itu mereka Kayak ada sebuah tangga Mereka naik ke sana Dan disitulah Permohonannya Emma Untuk mereka bisa kabur Itu diwujudkan lah Akhirnya Yang terakhir Endingnya Endingnya sendiri Juga beda Karena kalau di Anime-nya kan Emma Ray Norman Dan anak buahnya Norman itu kan Mereka stay dulu Untuk membebaskan Anak-anak peternakan Lainnya Sedangkan anak-anak Yang peternakan Yang teman-teman Lainnya Dan Gilda Phil Dan yang lainnya Itu kan Mereka masuk ke dunia manusia Duluan Tapi setelah itu Emma dan yang lainnya Yang tadi itu tinggal Itu kan Ikut keluar juga Ke dunia manusia Dan mereka Reunion Ketemuan Kalau dimangannya Jelas enggak Ini yang waktu itu Sempat bikin perdebatan Apakah Promise Neverland itu Endingnya happy Atau sad Karena kalau di endingnya Permohonannya Emma itu Jelas ada sebuah Harga yang harus dibayarkan Dan harga yang harus dibayar Sama Emma Ingatannya dia Kenangannya dia Memorinya dia Itu dihabis semuanya Jadi dia itu ketika Kembali ke dunia manusia Dia terdampar di Nah nerti di Kutub Utara Atau Kutub Selatan gitu lah ya Pokok di Daerah bersalju Dan dia Kehilangan ingatannya dia Kalau dia itu punya Temen-temen yang segitu banyak Dia itu kabur dari peternakan Dia itu ngalahin para iblis Dan lain sebagainya Semuanya lupa Dan para anak-anak lainnya Ray, Norman, Don, Gilda Semuanya itu Selama dua tahun Berusaha keras mencari Dimana si Emma ini Sampai akhirnya mereka ketemu Dan Emanya itu Ya lupa Sebenarnya amnesia Udah enggak ingat sama sekali Tapi ada serpihan Memori Dan perasaannya dia itu Yang mengingatkan Kalau Dia itu Adalah seseorang Di masa yang lalu Jadi Itu Ya Tuhan Aku capek Ini aku recordingnya Setengah jam sendiri ya 24 Perbedaan Yang aku temukan Dari Promise Neverland Season 2 Anime sama Mangannya Yang bener-bener Krusial menurutku Sekali lagi Aku minta tolong Di-like Di-share Di-subscribe Karena ini aku berjuang keras Untuk bikin konten ini Silahkan di-like videonya Kalau kalian ingin Kami bahasan kali ini Jangan lupa berkomentar Jangan lupa di-share Jangan lupa di-follow Instagram Dan terakhir Jangan lupa di-subscribe Buat kalian yang mau menikmati Lebih banyak konten anime Dan manga Dari channel Soundspeak Karena anime dan manga Itu yang aku suka Dan yang kalian suka Soalnya sampai jumpa di video Terima kasih